Setelah orang-orang ini pergi, ada sosok yang menyelinap di Istana Kerajaan. Dia menatap kekejauhan dan mendesah, merasa sangat cemas. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan jimat transmisi suara dan mengucapkan beberapa patah kata. Jimat transmisi suara berubah menjadi cahaya dan menghilang. Di alam semesta yang luas, bintang kaisar tersembunyi. Pada saat ini, bintang kaisar tersembunyi menjadi semakin misterius. Banyak kaisar semu muncul, beberapa klan kaisar agung telah pergi. Bahkan para prime di tanah terlarang telah pergi. Namun, masih ada beberapa makam kaisar agung yang terkubur di sini, namun belum dibuka. Kekuatan para kultifator yang tinggal di bintang kaisar tersembunyi meningkat pesat. Bahkan ada beberapa orang yang kembali dari tanah surgawi, bersiap untuk berkembang di bintang kaisar tersembunyi. Mereka mendirikan sekte mereka sendiri. Namun, pada hari ini, sekelompok tamu tak diundang muncul di bintang kaisar tersembunyi. Setelah kelompok orang ini tiba, mereka berdiri di sana seperti dewa. Tekanan yang mengerikan melanda. Bintang kaisar tersembunyi segera bergetar. Banyak retakan muncul di kehampaan, dan gunung serta sungai di bawahnya runtuh. Apa yang telah terjadi? Semua sekte dan klan di bintang kaisar tersembunyi mendongak. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Beberapa kaisar semu terbang ke angkasa. Apa yang terjadi dengan patriark? Mereka bertanya. Para kaisar semu memperhatikan dengan saksama. Kemudian, ekspresi mereka berubah. Tidak bagus, para ahli telah tiba. Itu adalah kaisar semu. Mungkinkah sang patriark tidak dapat mengalahkan mereka? Para murid bertanya. Adapun para leluhur, mereka berlutut dengan hormat di kampaan. Kami memberi hormat kepada Raja Mahkota Sembilan. Apa, Raja Sembilan Mahkota? Ketika para kultifator lain di bintang kaisar tersembunyi mendengar ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Mereka juga berlutut di tanah bersama sang patriark. Mereka sekarang tahu bahwa kaisar semu dibagi ke dalam tingkatan yang berbeda-beda. Kaisar semu biasa adalah lima raja mahkota. Namun, kaisar semu yang paling kuat adalah sembilan raja mahkota. Setelah itu, mereka akan menjadi kaisar agung. Jadi sekarang Raja Sembilan Mahkota telah tiba, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Raja Sembilan Mahkota bisa membunuh mereka hanya dengan sekali pandang. Para leluhur klan kuno sangat ketakutan. Mereka merasa ada lebih dari satu aura Raja Mahkota Sembilan. Apa yang dilakukan orang-orang ini di sini? Mungkinkah mereka ingin menyerang makam kaisar besar? Wajah para kultifator klan Raja Beladiri yang tertinggal menjadi pucat. Bintang kaisar tersembunyi memiliki beberapa makam kuno kaisar agung. Selain makam kaisar naga, ada beberapa makam Raja Beladiri yang belum dibuka. Apakah orang-orang ini akhirnya akan bergerak? Klan Marsial Monark ini tidak bisa tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Mereka segera mengirimkan para ahli mereka. Salam, rekan-rekan kultifator. Bolehkah saya tahu dari mana Anda berasal di Tanah Dewa? Kami dari Sekte Matahari Surgawi di kedalaman Tanah Surgawi. Kinlihuo berdiri tegak. Dia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tampak gagah dan berwibawa. Jadi dia adalah seorang rekan daois dari Sekte Matahari Surgawi. Bolehkah saya tahu mengapa rekan daois datang? Orang-orang dari klan kaisar agung berdiri bersama seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Karena makam kaisar agung mereka ada di sini. Jangan khawatir. Kinlihuo berkata, kita di sini bukan untuk makam kaisar agung, tetapi untuk satu orang. Sendiri, para ahli dari klan kaisar agung tercengang. Untuk siapa? Siapakah yang memiliki kekuatan sihir sebesar itu? Anda pasti pernah mendengar tentang Lin Woody. Para anggota klan kaisar agung terkesiap. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Saat itu, Lin Woody tidak terkalahkan. Dia telah menekan generasi muda bintang kaisar tersembunyi sampai pada titik di mana mereka tidak dapat mengangkat kepala. Faktanya, tidak banyak orang di alam semesta yang bisa menjadi lawannya. Kemudian, ketika Tanah Dewa turun, banyak ahli bermunculan. Lin Woody telah memasuki Tanah Dewa untuk mencari peluang. Namun, tidak ada kabar tentangnya sekarang. Orang-orang ini datang untuk Lin Woody. Mungkinkah Lin Woody telah menyebabkan bencana besar di Tanah Dewa? Keluarga Ye berkata, oh, rekan kultifator, Lin Woody telah lama meninggalkan bintang kaisar tersembunyi. Kami tidak tahu di mana dia sekarang. Kami tidak tahu di mana Lin Woody berada, tetapi apakah kamu tahu di mana persatuan ilahi berada? Murid-murid keluarga Ye menyusut. Orang-orang ini akan bergerak ke persatuan ilahi. Klan kaisar besar lainnya juga mengerutkan kening. Pada saat itu, terdengar suara, tidak perlu bertanya kepada mereka. Aku tahu di mana dia. Di belakang Qin Li Huo, di antara para ahli yang tak terhitung jumlahnya, sosok lain berjalan keluar. Qin Li Huo menundukkan kepalanya sedikit. Orang-orang dari klan kaisar agung juga waspada. Mereka dapat merasakan bahwa orang yang keluar itu bahkan lebih kuat. Siapa itu? Detik berikutnya, mereka melihat seorang pria jangkung berbaju besi. Dia tampak sangat perkasa. Dia memiliki sisik naga di tubuhnya. Dia adalah anggota klan naga. Ya Tuhan, kapan klan naga punya ahli seperti itu? Banyak sekali orang yang terkejut. Murid-murid klan kaisar agung menyusut. Sepertinya seorang ahli kuno dari klan naga telah dibangkitkan. Klan kaisar agung mereka juga memiliki beberapa ahli kuno yang telah dibangkitkan. Ada yang usianya puluhan ribu tahun, ada yang lebih kuno lagi, dan ada pula yang usianya lebih dari seratus ribu tahun. Akan tetapi, orang-orang yang telah dibangkitkan itu telah memasuki tanah dewa dan belum kembali. Mereka tidak menyangka bahwa para ahli kuno klan naga benar-benar akan kembali. Salam, senior. Orang-orang dari klan kaisar agung segera membungkuk. General naga pertama melirik orang-orang ini dan berkata, Kudengar semua klanmu memiliki kitab suci kuno kaisar agung. Aku ingin tahu seberapa ajaibnya kitab-kitab itu. Sekarang, biarkan beberapa generasi muda bertanding dengan Anda. Dia melambaikan tangannya dan beberapa anak muda dari klan naga berjalan keluar. Pada saat yang sama, mata sekte matahari surgawi berbinar dan mereka juga mengirimkan beberapa ahli muda. Mereka juga ingin melihat teknik hebat apa saja yang dimiliki klan kaisar besar ini. Orang-orang dari klan kaisar besar juga memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka tidak tahu apa yang sedang direncanakan orang-orang ini. Faktanya, mereka tidak tahu bahwa jenderal naga pertama penuh percaya diri dan bertekad untuk menang. Oleh karena itu, dia ingin melihat bagaimana keadaan klan kaisar besar lainnya. Jika mereka terlalu lemah, maka setelah menghancurkan Divine Union dan Lin Woody, dia bisa bergerak menyerang klan kaisar agung ini. Akan hebat sekali jika dia bisa merebut beberapa kitab suci kaisar kuno yang agung lagi. Setelah itu, pertempuran demi pertempuran terjadi. Hasilnya mengejutkan orang-orang di bintang kaisar tersembunyi. Orang-orang dari klan kaisar agung semuanya dikalahkan. Iya Tuhan, orang-orang dari tanah dewa terlalu menakutkan. Mereka benar-benar tak terkalahkan. Mereka putus asa. Ada juga beberapa ahli yang kembali dari tanah dewa. Mereka juga ketakutan. Mereka memperingatkan mereka agar tidak menantang lagi. Orang-orang ini memiliki asal-usul yang luar biasa. Bahkan di alam dewa, mereka sangat menakutkan. Mereka datang dari kedalaman tanah dewa dan merupakan dewa yang agung dan perkasa. Sungguh mengecewakan. Klan kaisar agung biasa saja. Jenderal naga pertama menggelengkan kepala dan mencibir. Orang-orang dari klan kaisar besar memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Klan Ye, klan Gu, klan Kilin, dan klan Phoenix semuanya menggertakkan gigi mereka. Akan tetapi mereka tidak berdaya membantah. Ini karena para ahli elit dari klan mereka semua telah memasuki tanah dewa untuk mencari peluang. Meskipun ada kaisar semu yang tinggal di sini. Kekuatan mereka jelas bukan yang terbaik. Sekarang setelah mereka dikalahkan, mereka benar-benar tidak mau menerimanya. Baiklah, ini adalah akhir. Jenderal naga pertama telah memahami kekuatan orang-orang ini. Mereka biasa saja, ketika saatnya tiba, dia akan menghancurkan persatuan ilahi. Dia juga akan melihat beberapa kitab suci kuno. Jika orang-orang ini berani melawan, dia tidak akan keberatan menghancurkan klan kaisar agung bersama-sama. 5.842 Semua orang mengatakan bahwa bintang kaisar tersembunyi sangat misterius. Saya pikir ada banyak ahli. Tapi sekarang, aku benar-benar kecewa. Jenderal naga pertama menggelengkan kepalanya dan mencibir. Sialan, keluarga Ye, keluarga Gu, dan keluarga kaisar agung lainnya menggertakkan gigi mereka. Apakah mereka dipandang rendah? Jenderal naga pertama berkata, Saya mendengar bahwa Lin Woody datang dari bintang kaisar tersembunyi. Aku akan menemuinya. Marilah kita menuju persatuan ilahi. Jenderal naga pertama memimpin rakyatnya menuju gerbang kota. Qin Li Huo dan yang lainnya tertawa. Mereka datang ke sini untuk membalas dendam. Namun, Jenderal naga pertama mengatakan bahwa itu adalah sebuah tantangan. Tampaknya ras naga juga khawatir tentang reputasi mereka. Tampaknya ras naga sangat ambisius. Mereka memang mencari Lin Woody. Namun, Lin Woody seharusnya tidak berada di bintang bumi terkubur sekarang. Setelah orang-orang ini pergi, orang-orang dari keluarga Ye dan klan Phoenix mengerutkan kening. Berita itu menyebar dengan cepat. Dalam sekejap, seluruh bintang kaisar tersembunyi terkejut. Apakah para ahli tanah abadi datang? Apakah mereka akan menyapu tempat itu? Apakah mereka akan menantang para ahli yang terkuat? Itu terlalu mengejutkan. Tiba-tiba banyak orang menuju ke Persatuan Ilahi. Persatuan Ilahi tentu saja merasakan kedatangan para ahli. Akan tetapi, mereka pada awalnya tidak peduli karena mereka tidak tahu bahwa mereka akan didatangi. Namun, pada saat ini, jimat transmisi suara muncul di Aula Utama Divine Union. Ketika Fuhong Ye melihat jimat transmisi suara, dia segera mengambilnya. Beberapa informasi berasal darinya. Apa yang salah? Sangguan Xiao Xian bertanya. Fuhong Ye berkata, berita itu datang dari klan naga. Apakah itu naga api neraka senior? Nalan Liang juga berjalan mendekat. Mereka tahu bahwa naga api neraka telah menyamar sebagai jenderal naga ke-6 dan bersembunyi di ras naga. Namun, naga api neraka tampaknya sedang menjalankan misi. Namun, naga api neraka menerima seorang murid di ras naga dan dia menceritakannya kepada kami secara diam-diam. Jenderal naga pertama dari ras naga bekerja sama dengan keluarga-keluarga kuat di tanah abadi untuk menyerang persatuan ilahi. Ketika kata-kata itu keluar, wajah orang-orang persatuan ilahi berubah. Situasinya berbahaya. Sekarang, Lin Xuan tidak ada di sini. Murong King Cheng, Yan Ruyu, dan yang lainnya juga tidak ada di sini. Jika perkelahian terjadi, apakah persatuan ilahi mampu menghentikannya? Aktifkan susunan pertahanan. Pada saat yang sama, kirimkanlah pesan kepada paman muda bela diri dan yang lainnya. Kata Fu Hongye. Tak lama kemudian, formasi susunan persatuan ilahi diaktifkan. Para anggota persatuan ilahi menghela nafas lega ketika mereka merasakan kekuatan formasi susunan tersebut. Susunan ini didirikan oleh naga merah, jadi seharusnya mampu menahan serangan tanah leluhur abadi. Jenderal naga pertama dan yang lainnya tiba di dekat persatuan ilahi. Mereka menyipitkan mata saat melihat gerbang kota dan formasi susunan yang berkedip-kedip. Apakah Anda mendapatkan beritanya? Akan tetapi, apakah kau benar-benar berpikir kau dapat melawanku hanya karena kau telah mengaktifkan formasi ini? Ayo lakukan dan buka formasinya. Jenderal naga pertama melambaikan tangannya dan berkata. Setelah orang-orang di belakang menerima berita itu, mereka semua bertindak. Ada ahli dari klan naga dan ahli dari sekte matahari surgawi. Mereka melepaskan mantra abadi yang luas, dan kekuatan yang mengerikan melanda dunia. Chen Meng menderita serangan hebat dan mulai bergoyang cepat. Akan tetapi, formasi susunan Divine Union juga sangat indah karena memancarkan cahaya yang menakutkan. Aura mengerikan menyapu untuk melawan. Tabrakan dahsyat pun terjadi, menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah. Semua orang di planet Tibet mulai gemetar. Apakah dia benar-benar menyerang persatuan ilahi? Beberapa formasi susunan Divine Union langsung hancur. Untungnya, mereka memiliki lebih banyak formasi susunan, jadi mereka tidak rusak untuk sementara waktu. Meski begitu, orang-orang di persatuan ilahi memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Fu Hongye berjalan mendekat dan berkata dengan suara rendah. Klan naga, kalian ini keterlaluan. Apa kalian tidak takut dengan paman bela diri muda kita? Nalan liang mendengus dingin. Pemimpin kami adalah Lin Woody. Jika Anda berani menyerang kami, Anda harus menanggung murka pemimpin aliansi kami. Kali ini, kami di sini untuk mencari Lin Woody. Qin Li Huo melangkah keluar dan berkata dengan dingin. Di mana anak itu, bawa dia ke sini. Kalau dia tidak keluar, aku akan membunuh kalian semua terlebih dahulu. Lakukan sekarang, Qin Li Huo meraung. Orang-orang dari Sekte Matahari Surgawi menyerang dengan ganas, menyebabkan formasi susunan berguncang terus-menerus. Orang-orang di dalam formasi susunan juga merasakan darah mereka mendidih. Ini tidak akan berhasil. Jika ini terus berlanjut, formasi susunan akan segera hancur. Penonton lainnya menggelengkan kepala dan mendesah saat melihat pemandangan ini. Kali ini, persatuan ilahi benar-benar dalam bahaya. Bahkan keluarga Ye dan klan Phoenix tidak berdaya. Lagi pula, para pakar utama mereka tidak ada di bintang Kaisar Tibet. Jika mereka keluar sekarang, kemungkinan besar mereka akan terbunuh seketika. Mereka bertanya-tanya di mana Lin Gongzi berada. Orang-orang dari klan Phoenix mengerutkan kening, berharap dia bisa bergegas. Mereka telah mengirim pesan kepada Murong King Cheng. Namun, saat ini Murong King Cheng sedang mencari peluang di tanah Surgawi. Butuh waktu lama baginya untuk kembali. Pada saat dia kembali, Divine Union mungkin sudah hancur. Pakar dari negeri Surgawi, kalian ini keterlaluan. Mari kita coba. Di langit, dua suara tua terdengar. Banyak orang menoleh, siapa yang berani bergerak saat ini. Siapa itu? Bahkan orang-orang dari persatuan ilahi pun berseru. Leluhur dunia fantasi dan leluhur alam liar yang buas. Benar saja, mereka melihat kedua leluhur itu berjalan keluar. Sekarang, leluhur dunia fantasi dan leluhur alam liar yang buas keduanya telah menjadi kaisar batas. Kekuatan mereka menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setelah mereka berdua keluar bersama, mereka menatap ke depan. Hanya kalian berdua. Jenderal Naga pertama bersikap meremehkan. Dia menatap Kinli Huo dan berkata, lakukan gerakan. Wajah Kinli Huo dingin. Jika mereka berani bergerak melawan Lin Wu di saat ini, itu berarti hubungan mereka dengan Lin Wu di luar biasa. Sebelumnya, dia hampir dibunuh oleh Lin Suan dan melarikan diri seperti anjing liar. Hari ini, dia pasti akan membalas dendam ini. Tetua, biarkan aku bergerak. Di belakangnya, seorang ahli dari sekte matahari surgawi berkata, Kinli Huo menggelengkan kepalanya. Aku akan bertindak sendiri. Dia melangkah keluar dan berkata dengan dingin, keluarkan serangan terkuatmu. Kalau tidak, kau tidak akan punya kesempatan. Aku pergi dulu. Leluhur Savage Wilderness melangkah keluar. Sosoknya besar dan dia menghancurkan kehampaan. Bintang-bintang di bawah kakinya menghilang. Dia mengeluarkan kapak raksasa liar buas dan menebasnya ke depan. Para penonton berseru. Leluhur liar yang liar itu terlalu menakutkan. Serangan ini cukup untuk menghancurkan jiwa seseorang. Serangan mengerikan itu ditujukan pada Kinli Huo. Harapan muncul di hati setiap orang. Orang-orang dari aliansi dewa menyaksikan dengan gugup. Namun, Kinli Huo bertepuk tangan dengan jijik. Kapak raksasa itu hancur dan salah satu lengan leluhur Wilderness Savage berubah menjadi kabut berdarah. Leluhur Savage Wilderness terpental dan memuntahkan darah. Apa? Dia telah kalah. Dia sudah kalah telak. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang-orang dari persatuan ilahi menjadi gila. Orang-orang dari bintang bumi Tibet juga tersentak. Leluhur liar yang liar sekarang menjadi kaisar batas. Dia kuat dan tubuhnya menakutkan. Namun sekarang, dia telah dikalahkan dengan mudahnya. Teman lama, apa kabar? Leluhur dunia fantasi bertanya dengan cemas. Dia bergegas dan mendukung leluhur alam liar yang liar. Wajah leluhur liar Savage pucat dan tubuhnya berlumuran darah. Dia berkata, orang ini terlalu menakutkan. Kamu harus berhati-hati. 5.843 Patriark dunia fantasi menarik nafas dalam-dalam. Dia bisa merasakan tekanan yang sangat besar. Namun, dia tidak menyerah. Dia berjalan maju. Surga fantasi mata ilahi. Dalam sekejap, dunia berubah seolah-olah sedang kiamat. Jiwa setiap orang tampaknya telah memasuki dunia ilusi. Ya Tuhan, apa ini? Banyak orang merasa putus asa. Mereka bisa dibunuh hanya dengan satu tatapan. Ini adalah teknik terkuatku. Rasakan itu. Patriark dunia fantasi menggertakkan giginya. Dia merasa itu akan berguna. Teknik ilusi terkuat. Haha, itu benar-benar sampah. Pada saat ini, Kin Li Huo berbicara. Dengan lambayan tangannya, seluruh dunia ilusi terbelah menjadi dua. Patriark dunia fantasi terbang keluar. Matanya berdarah saat dia berteriak di udara. Apa? Patriark dunia fantasi dikalahkan lagi. Bagaimana ini mungkin? Patriark dunia fantasi begitu kuatnya. Dia tidak dapat menahan teknik mata jiwa sama sekali. Bagaimana dia bisa dikalahkan dengan mudahnya? Ini adalah pembunuhan instan. Ya Tuhan, sekuat apakah ahli dari negeri surgawi ini? Pada saat ini, bahkan orang-orang dari keluarga Kaisar Agung merasa putus asa. Mereka adalah semut yang tidak dapat menahan satu pukulan pun. Kin Li Huo mencibir. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan tidak menyerang lagi. Kedua semut ini tidak layak untuk diserangnya. Kedua leluhur itu terluka parah. Mereka jatuh ke lautan darah dalam kondisi yang menyedihkan. Mata mereka dipenuhi keputus asaan saat mereka melihat kembali dengan susah payah ke arah persatuan ilahi di bawah. Mereka berkata, Maaf, kami tidak memiliki kemampuan untuk melindungi Anda. Tidak, Patriark, jangan katakan itu. Senior, kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Merekalah yang menindasmu. Senior, cepatlah kemari dan biarkan susunan itu melindungimu. Senior, jangan khawatir. Saat pemimpin serikat kembali, kita bisa membalas dendam. Orang-orang di persatuan ilahi berteriak dengan gila. Banyak orang menangis. Kedua leluhur itu terluka parah agar dapat menolong mereka. Yang lain dari bintang kaisar tersembunyi juga terdiam. Mereka merasakan gelombang tekanan. Orang-orang dari negeri surgawi benar-benar terlalu kuat. Mereka tinggi dan perkasa. Mereka bertanya-tanya apakah mereka dapat menghindari krisis ini kali ini. Akankah Lin Suan kembali? Seorang anggota klan Phoenix berkata, jika Lin Gongzi kembali, dia pasti bisa mengalahkan pihak lain. Benar sekali, Lin Gongzi dikenal sebagai sosok yang tak terkalahkan. Dia belum pernah dikalahkan sebelumnya. Tentu saja ada juga yang mencibir. Misalnya, orang-orang dari klan gagak emas tertawa dingin dan berkata, itu sebelumnya. Sekarang setelah Tanah Dewa turun, berapa banyak ahli yang muncul darinya? Apakah dia masih berani menyebut dirinya Lin yang tak terkalahkan? Dia pasti sudah dikalahkan sejak lama. Orang-orang dari Sekte Matahari Surgawi mencibir. Apa Lin Woody? Apakah dia layak menyandang gelar ini? Untung saja dia tidak menemui kami. Kalau tidak, dia pasti sudah meninggal sejak lama. Para jenius dari suku naga mendengus dingin. Beberapa dari mereka baru saja terbangun dari tidur lelapnya dan belum pernah melihat Lin Suan sebelumnya. Mereka berkata, orang seperti itu berani menjadikan klan naga kita musuh. Sampai sekarang dia masih belum berani keluar. Pengecut. Diskusi lebih lanjut dapat terdengar di antara kerumunan. Para anggota Divine Union mengertakan gigi mereka. Tercelah. Orang-orang ini benar-benar tercelah. Beraninya dia memfitnah ketua aliansi seperti ini. Nalan Liang berkata, jika ketua aliansi kembali, orang-orang ini semua akan berlutut di tanah karena ketakutan. Sangguan Xiao Xian juga menangkupkan kedua telapak tangannya dan berdoa dalam hatinya, Paman Tuan Muda, cepatlah kembali. Namun, Lin Suan belum mengetahui hal ini. Lin Suan berada di dunia pedang, menyerap dengan segenap kekuatannya. Di dunia pedang, ratusan naga melayang dan memancarkan kekuatan yang mengerikan. Ada empat tokoh di dunia pedang. Lin Suan, jiwa pedang naga agung, naga merah dan putih kecil. Di antara semuanya, jiwa pedang naga agung menyerap kekuatan paling banyak. Awalnya itu adalah teknik sein ofensif tingkat atas, jadi ia menyerap kekuatan paling banyak saat ini. Berikutnya adalah Lin Suan. Tubuh Lin Suan diselimuti oleh kekuatan jalur naga. Dia dapat merasakan kekuatannya meningkat. Kali ini, dia berhasil menerobos dan menjadi Raja Sembilan Mahkota. Namun, ia masih butuh waktu. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa membunuh Raja Sembilan Mahkota. Jika dia menjadi Raja Sembilan Mahkota, tak ada seorang pun yang setingkat dengannya yang dapat menandinginya. Dia tidak tahu apakah dia bisa bersaing dengan Kaisar Agung. Lin Suan menantikannya. Persatuan Ilahi sedang putus asa. Kedua leluhur telah dikalahkan. Sekte Matahari Surgawi dan suku naga menyerang susunan itu lagi. Susunannya rusak. Itu penuh dengan retakan. Sepertinya tidak akan lama lagi sebelum retak. Tidak. Masyarakat Persatuan Ilahi putus asa. Para tokoh terkemuka yang telah meninggalkan Tanah Dewa belum kembali. Jika King Cheng atau Ruyu kembali, mereka mungkin bisa membalikkan keadaan. Tampaknya Persatuan Ilahi sedang dalam masalah. Ya, belum ada kekuatan yang kembali. Ada kemungkinan mereka akan musnah dalam pertempuran ini. Para ahli di sekitarnya terlibat dalam diskusi yang panas. Namun, pada saat ini, langit berubah. Sosok yang kuat berjalan mendekat. Ketika sosok ini muncul, langit dan bumi berguncang. Kekuatan yang mengerikan itu menyebabkan banyak orang gemetar. Seorang ahli telah tiba. Patriark dunia fantasi dan patriark kehancuran yang buas menghirup udara dingin dan memandang kekejauhan. Suku naga dan sekte matahari surgawi mengerutkan kening. Mereka juga merasakan aura seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjalan mendekat dari jauh. Lelaki tua ini memiliki sepasang sayap di punggungnya. Aura di tubuhnya sangat mengerikan. Ia berjalan sangat pelan. Namun, setiap langkah yang diambilnya menyebabkan kekosongan itu mencair. Setelah beberapa langkah, dia sudah berada di dekatnya. Siapa orang ini? Mengerikan sekali. Suku naga terkejut. Sekte matahari surgawi juga tercengang. Pada saat ini, para petinggi suku Phoenix berseru, Patriark, itu kamu. Keluarga Ye berkata, Mungkinkah itu Phoenix tua dari suku Phoenix? Tidak mungkin, kan? Dia merupakan Patriark tertinggi suku Phoenix. Bukankah dia sudah memasuki tanah dewa sejak lama? Mengapa dia ada di sini? Diskusi pun terjadi di antara orang banyak. Klan Kaisar Agung terkejut. Patriark kehancuran yang liar dan Patriark dunia fantasi menghirup udara dingin. Mereka pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Dia sangat menakutkan di suku Phoenix. Sebelum tanah dewa turun, dia sudah menjadi ahli tertinggi. Sekarang ketika tanah dewa hendak turun, dia bahkan semakin tak terduga. Namun, bukankah dia guru dan wali Murong King Cheng? Mengapa dia tidak pergi ke tanah dewa bersama Murong King Cheng? Siapa kamu? Kin Li Huo bertanya dengan dingin, apakah kamu akan ikut campur dalam urusan kami? Saya Feng Tian dari suku Phoenix. Phoenix tua berkata dengan dingin, jika kamu ingin bertarung dengan Lin Woody, kamu dapat mengirim surat tantangan ke alam semesta dan menunggu Lin Woody datang. Kemampuan macam apa yang bisa menindas anak muda ini? Sekte Matahari Surgawi sangat marah. Kin Li Huo juga mengerutkan kening. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Apakah Anda sedang memberi kami pelajaran? Mari kita lihat apakah Anda memenuhi syarat. Saya juga ingin melihat seberapa kuatnya orang-orang di tanah dewa. Phoenix tua berjalan keluar. Tampaknya dia akan menerima tantangan itu. Meskipun dia tua, kekuatannya sangat mengerikan. Dia jauh lebih kuat dari Savage Desolation Patriarch dan yang lainnya. Bahkan menghadapi Kin Li Huo, Phoenix tua tidak takut sama sekali. Orang-orang dari Serikat Dewa juga melihat ke langit. Ini adalah guru Murong King Cheng. Aku penasaran apakah dia mampu menahannya. 5.844 Ledakan Phoenix tua itu melangkah maju dan aura Phoenix yang menakutkan menyapu seluruh negeri. Seolah-olah ingin melahap seluruh dunia. Kin Li Huo juga terguncang dan mundur dua langkah. Ekspresinya menjadi sangat muram. Yang lainnya juga mundur satu demi satu. Kuat sekali. Phoenix tua ini benar-benar mengerikan. Orang-orang dari klan Phoenix tertawa terbahak-bahak. Siapa bilang bintang kaisar tersembunyi kita tidak punya ahli. Siapa bilang keluarga kaisar agung kita tidak punya ahli. Mata mereka dipenuhi dengan kebanggaan. Sepertinya kita punya harapan. Orang-orang dari Divine Union juga bersorak. Senior Phoenix, kamu bisa melakukannya. Mereka bersorak dan memberi semangat. Bahkan General Naga pertama pun terkejut. Dia melirik Phoenix tua itu, lalu menggelengkan kepalanya. Terlalu tua, tidak sepadan dengan waktuku. Menarik. Penatuakin juga berjalan mendekat. Ekspresinya muram. Kamu memang layak menjadi lawanku untuk bisa memaksaku mundur. Namun, sangat disayangkan Anda tidak akan dapat memenangkan pertarungan ini. Karena aku akan membuatmu masuk neraka. Mata Kinliuo dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia meraung dan suaranya yang dingin membuat kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Lalu, dia melayangkan pukulan ke arahnya. Telapak api li ilahi. Telapak tangan yang mengerikan itu membawa api mengerikan yang menyapu kehampaan. Api Phoenix. Phoenix tua itu juga mengeluarkan bola api yang berubah menjadi kepalan tangan dan saling bertabrakan dengan dahsyat. Keduanya bertarung dengan sengit, mengguncang langit dan bumi. Semua orang menjadi gugup. Orang-orang di bintang kaisar tersembunyi sangat gembira. Mungkinkah Phoenix tua menang? Orang-orang dari sekte matahari surgawi juga mengerutkan kening. Mereka tidak menyangka bintang kaisar tersembunyi memiliki orang seperti itu. Sungguh tidak terduga. Namun, ada juga yang mencibir. Dia adalah seorang tetua sekte matahari surgawi, yang juga merupakan Raja Mahkota Sembilan. Dia berkata, jangan khawatir, kakak senior Li Huo tidak akan kalah. Tunggu saja, sebentar lagi burung Phoenix tua itu akan putus asa. Kedua ahli di depan bertarung dengan sengit. Dapat dilihat bahwa Phoenix tua itu juga adalah Raja Mahkota Sembilan. Seseorang harus mengakui bahwa itu sungguh mengejutkan. Setiap kali mereka berdua beradu, badai dahsyat akan terjadi. Mereka telah bertukar lebih dari seratus pukulan. Tiba-tiba, Kin Li Huo meraung marah. Dia mengeluarkan kuali api li ilahi yang memancarkan cahaya tak terbatas. Tiba-tiba ia menghantam Phoenix tua. Pedang Phoenix muncul di tangan burung Phoenix tua itu untuk menghalangi serangan itu. Akan tetapi, ia masih tidak dapat menghalanginya. Dia terpental dan separuh tubuhnya hancur. Darah Dewa Phoenix mewarnai Sembilan Langit menjadi merah. Dia amruk dalam kehampaan. Tidak, semua orang dari klan Phoenix sudah menjadi gila. Leluhur tua, mereka meraung dengan gila, wajah mereka penuh kekhawatiran. Yang lain juga terkejut. Apakah dia kalah? Orang-orang dari klan Kaisar Agung menghela napas berat. Apakah ini tanah para Dewa? Dia benar-benar terlalu kuat. Mereka merasa putus asa. Bagaimana ini bisa terjadi? Para anggota persatuan ilahi juga putus asa. Bahkan Phoenix tua yang mengerikan pun telah dikalahkan. Siapa lagi yang bisa menahannya? Kin Li Huo mencibir dan berkata, kekuatan klan Kaisar Agung biasa-biasa saja. Sungguh mengecewakan. Dia mendongakkan kepalanya dan tertawa. Pada saat ini, aura orang-orang dari Tanah Dewa sedang berada di puncaknya. Kin Li Huo mengarahkan pedangnya ke depan dan berkata dengan suara rendah, Lin Woody, keluarlah. Di kedalaman alam semesta, dunia pedang. Bel transmisi suara di tubuh Lin Suan mulai bergetar. Alis Lin Suan berkedut. Sepertinya seseorang sedang mencarinya. Bel ini hanya akan berbunyi ketika terjadi keadaan darurat. Akan tetapi, dia tidak segera memeriksanya karena dia telah mencapai titik paling krusial dari terobosannya. Dia akan menjalani kesengsaraan. Kekuatan di tubuhnya telah mencapai tingkat Raja Sembilan Mahkota. Hukum nomologinya juga menjadi sangat kuat. Kilatan petir yang mengerikan turun dari langit. Lin Suan meraung dan menyerbu ke arah Sembilan Langit Ilahi. Dia mulai menjalani kesengsaraan. Selama dia dapat bertahan hidup dari kesengsaraan, dia akan menjadi Raja Sembilan Mahkota yang sebenarnya. Bintang Kaisar tersembunyi. Masyarakat Persatuan Ilahi putus asa. Lin Suan dan yang lainnya belum kembali. Namun, Kin Li Ho sudah mulai menyerang lagi. Bahkan Jenderal Naga pertama pun bergerak. Dengan serangan telapak tangan, sebagian besar formasi susunan hancur. Pada saat ini, Divine Union bergetar dan beberapa retakan muncul dari dalam. Tampaknya akan runtuh. Begitu formasi susunan terakhir hancur, tidak ada satupun orang dari Persatuan Ilahi yang dapat menandinginya. Meskipun formasi susunan itu masih ada, banyak orang di Persatuan Ilahi sudah muntah darah setelah terkena kekuatan itu. Persatuan Ilahi telah selesai. Orang-orang dari suku Gagak Emas mencibir. Orang-orang dari suku Destiny Gemini juga mendengus. Mereka pantas mendapatkannya. Siapa yang meminta Lin Woody bersikap begitu sombong? Orang-orang dari suku Primal Chaos juga menghela nafas. Sepertinya tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka hari ini. Mereka yang pantas mati akan bertarung melawan mereka. Di Divine Union, Fu Hongye menghunus pedangnya. Ia lebih baik mati daripada menyerah. Sangguan Xiao Xian dan yang lainnya juga memiliki ekspresi tegas di wajah mereka. Mereka lebih baik mati dalam pertempuran daripada menyerah. Ini demi Persatuan Ilahi. Fu Hongye melompat tinggi dan menatap orang-orang dari Persatuan Ilahi. Dia berkata, Semuanya, apakah kalian bersedia bertarung denganku? Bertarung. 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 Umat di Persatuan Ilahi mengangkat tangan dan bersorak. Mereka tahu bahwa mereka kemungkinan besar akan mati dalam pertempuran ini. Namun, mereka tidak takut. Mereka akan berjuang sampai mati dan mempertahankan martabat Persatuan Ilahi. Bodoh sekali. Di langit, Jenderal Naga Pertama sangat marah saat melihat pemandangan ini. Beraninya segerombolan semut bersikap sombong di depannya. Dia mengirimkan seekor naga besar dan meraung ke langit sebelum menghancurkannya. Formasi susunan Divine Union bergetar tanpa henti. Cahaya di atasnya meredup dan lebih banyak retakan muncul. Serangan ini membuat orang-orang dari Divine Union terpental. Bahkan Fuhong Ye, Sangguan Xiao Xian dan yang lainnya muntah darah. Ini terlalu kuat. Pihak lain bisa melukai mereka meskipun mereka dipisahkan oleh formasi susunan. Satu serangan lagi dan formasi susunan itu akan hancur. Kemudian, mereka akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Qin Li Huo dan yang lainnya mencibir. Pada saat putus asa ini, di kedalaman persatuan ilahi, hawa dingin yang mengerikan tiba-tiba meletus dari aula istana dan membekukan segalanya. Aula istana berubah menjadi patung es. Terlebih lagi, hawa dingin menyebar dengan cepat dan api penyucian di sekitarnya membeku seluruhnya. Tampaknya telah berubah menjadi dunia es dan salju. Betapa dinginnya. Orang-orang di persatuan ilahi menggigil dan menoleh. Seseorang telah membunuh jalan mereka menuju persatuan ilahi. Itu tidak benar. Sangguan siausian berseru, disitulah Perisueki berada. Perisueki telah menyendiri. Mungkinkah dia keluar dari pengasingannya? Banyak orang yang matanya berbinar ketika mendengar ini. Perisueki adalah wanita dari ketua aliansi mereka. Sebelumnya, dia telah memperoleh kesempatan besar. Dia telah berkultivasi dalam pengasingan dan tidak pergi ke tanah dewa. Namun, waktu telah berlalu dan banyak orang telah lupa. Tanpa diduga, pada saat kritis ini, Aula Istana Tempat Perisueki berada telah berubah. Mungkinkah Perisueki akan segera muncul? Rasa dingin ini begitu mengerikan hingga langsung menyelimuti seluruh persatuan ilahi. Kemudian, ia keluar dari persatuan ilahi. Dalam sekejap, seluruh dunia membeku. Mundur cepat. Para pusat kekuatan dan klan kaisar besar di sekitarnya yang menyaksikan pertempuran juga mundur. Bahkan burung phoenix tua pun menghirup udara dingin, sungguh kekuatan yang mengerikan. Orang-orang dari sekte Matahari Langit dan suku naga sangat marah. Seorang tetua yang kuat dari sekte Matahari Langit melangkah maju. Mencari kematian. Dia melambaikan tangannya dan pedang suci yang menyala-nyala dan mengerikan pun terbentuk. Ia menebas ke depan dengan ganas. Mereka tinggi dan perkasa. Kapan mereka pernah merasa takut? Apalagi mundur. 5.845 Retakan. Pedang suci yang menyala itu langsung tersegel dalam es. Tidak hanya itu, pembangkit tenaga listrik dari sekte Matahari Surgawi yang menyerang juga disegel dalam es dan berubah menjadi patung es. Adegan ini membuat semua orang menghirup udara dingin. Itu terlalu kuat. Wajah Kinli Huo menjadi gelap. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan lautan api dalam upaya menyelamatkan rekan setimnya. Akan tetapi, begitu menyentuh patung es itu, patung es itu hancur berkeping-keping dan berserakan di tanah. Dia sudah meninggal. Pupil mata Kinli Huo mengecil. Wajah orang-orang lainnya juga menjadi sangat jelek. Kekuatan lain dari sekte Matahari Surgawi telah tumbang. Ini tak bisa dimaafkan. Kinli Huo melihat ke atas dan ke bawah dan berteriak dengan dingin, siapa itu? Keluar. Perisueki sungguh kuat. Orang-orang dari Persatuan Ilahi juga terkejut. Mereka juga menggigil kedinginan. Pintu istana di depan mereka perlahan terbuka dan sesosok tubuh berjalan keluar. Itu adalah seorang wanita cantik bergaun biru. Wajahnya sangat elok dan dia tampak seperti Dewi Es. Penampilannya mengejutkan banyak orang. Bahkan para ahli dari suku naga dan sekte Matahari Surgawi memiliki mata merah. Wanita yang cantik, auranya dingin. Itu perisueki, sangguan siaosian dan yang lainnya bergegas menghampirinya dan menceritakan apa yang telah terjadi. Sueki menganggup dan berkata, saya mengerti. Dia menatap Kinli Huo dan berkata, beraninya kau datang ke Serikat Dewa dan bersikap begitu kejam. Apakah kau siap mati? Kinli Huo melangkah maju. Apakah kamu sedang menguliahiku? Jangan pikir aku tidak sanggup melakukan apapun padamu hanya karena kamu cantik. Ayo naik, aku akan memberi tahu seberapa besar jarak antara kamu dan kami. Tak ada seorang pun di alam semesta ini yang sebanding dengan Tanah Dewa. Kinli Huo berjalan maju. Pedang suci yang menyala muncul di tangannya. Dia menebas dengan pedangnya, membelah langit dan bumi. Aura api yang mengerikan meledak dan menyapu ke arah sueki. Sueki tidak melarikan diri, tetapi malah terbang ke langit dan menghadapi serangan itu. Peri sueki, berhati-hatilah. Dia sangat kuat, bahkan burung Phoenix tua pun mengingatkannya karena khawatir. Tak masalah, dia tetap bukan tandinganku. Sueki sangat percaya diri. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan cakar ilahi sembilan yin. Sebuah cakar misterius muncul di kehampaan, membawa aura es yang menakutkan. Itu menyelimuti area di depannya. Pedang suci yang menyala itu langsung hancur berkeping-keping. Kinli Huo juga terluka, lima luka muncul di tubuhnya. Aura dingin yang menakutkan menyebabkan darah di tubuhnya membeku. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Kinli Huo tercengang. Semua ahli lainnya menghirup udara dingin. Terlalu kuat. Mereka telah melihat betapa mengerikannya Kinli Huo. Dia mampu mengalahkan burung Phoenix tua. Hal ini membuat orang-orang dari klan kaisar besar putus asa. Namun, ahli sekuat itu telah dengan mudah dikalahkan oleh sueki. Level berapa yang telah dicapai sueki? Sueki juga terkejut. Dia telah menyerap kekuatan tubuh ilahi sembilan yin generasi sebelumnya. Selain itu, Lin Xuan telah meninggalkan beberapa sumber daya untuknya. Dia benar-benar telah mengolah tubuh ilahi sembilan yin ke tingkat yang mengerikan. Sejujurnya, ini diluar ekspektasinya. Tak lama kemudian, senyum pun muncul di wajah cantiknya. Anda mengatakan bahwa tanah surgawi tidak akan dikalahkan, tetapi menurut pendapat saya, Anda hanya biasa-biasa saja. Sialan, kau berani meremehkanku. Kinli Huo meraung. Dia tidak tahan lagi. Tubuhnya yang tua langsung membesar. Telapak tangannya tampak berubah menjadi dua piala dewa yang menyala-nyala. Dia membanting mereka. Kekuatan tak terbatas menyebar ke segala arah. Seluruh dunia berguncang. Awan di langit runtuh, dan bumi retak. Ini adalah serangan yang tak tertandingi. Namun, sueki masih belum mundur. Dia membentuk segel dengan tangannya yang seperti batu giok dan menghantamkannya ke depan. Seluruh dunia membeku lagi. Semua api diselimuti dan berubah menjadi patung es. Kedua piala besar itu juga ditutupi es. Mereka membeku di udara. Kinli Huo terus mundur. Akan tetapi, ia mendapati kecepatannya telah menjadi sangat lambat. Ada kekuatan dingin di sekelilingnya yang membuat tubuhnya bersentuhan dengan embun beku. Bagaimana ini bisa terjadi? Api yang mengerikan muncul di tubuhnya, tetapi tampaknya ia tidak dapat memadamkannya. Pada saat ini, sueki tiba-tiba muncul di depannya. Dia menghantamkan telapak tangannya ke bawah, dan Kinli Huo terlempar. Setengah bahunya hancur. Dia terluka parah lagi. Rambut Kinli Huo acak-acakan. Dia setengah berlutut di udara. Ekspresinya menjadi sangat garang. Apakah dia dikalahkan? Dia benar-benar telah dikalahkan oleh seorang pemuda. Sialan! Selain Lin Woody, ternyata ada orang sekuat itu di aliansi ilahi. Anda telah dikalahkan. Sueki sedingin es. Suaranya menusuk tulang. Bagaimana ini bisa terjadi? Tetua, apakah Anda baik-baik saja? Para anggota sekte matahari surgawi meraung panik saat mereka menatap sueki. Kinli Huo juga meraung. Dia menelan ramuan dan memaksakan diri untuk berdiri. Namun, Jenderal Naga Pertama tiba-tiba angkat bicara. Mundurlah. Kau bukan tandingannya. Huh. Kinli Huo sangat marah hingga wajahnya menjadi hitam. Dia tidak pernah menyangka bahwa bahkan Jenderal Naga Pertama akan mengatakan hal ini. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, Jenderal Naga Pertama berjalan mendekat. Lumayan. Kamu cantik. Kamu juga mengejutkanku. Ikuti aku dan jadilah wanitaku. Sialan. Kau sedang mencari kematian. Di bawah, para anggota persatuan ilahi sangat marah. Jenderal Naga Pertama mencoba memburu wanita Lin Suan. Sueki meliriknya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Kamu juga tidak memenuhi syarat. Matanya dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan. Hal ini membuat Jenderal Naga Pertama begitu marah hingga tubuhnya mulai gemetar. Dia tampan, tinggi, perkasa, dan memiliki status yang luhur. Dia adalah Jenderal Naga Pertama di bawah Kaisar Naga. Dia hanya di bawah satu orang dan di atas jutaan. Kekuatannya telah mencapai tingkat Raja Sembilan Mahkota. Terlebih lagi, dia adalah eksistensi yang sangat tangguh di antara Raja Sembilan Mahkota. Dia tidak pantas untuknya. Lelucon macam apa ini? Awalnya, aku tidak ingin mendekatimu. Namun, karena kamu keras kepala, aku akan membuatmu menyadari perbedaan di antara kita. Aku akan beritahu kau kekuatanku yang sebenarnya. Semua orang menyukai pahlawan dan saya adalah pahlawan. Jenderal Naga Pertama melancarkan gerakannya. Ia melancarkan serangan telapak tangan. Telapak tangan yang sangat luas tersapu. Telapak tangan itu ditutupi dengan sisik naga yang mengerikan yang menutupi langit dan menutupi bumi. Ledakan, ledakan. Es yang menutupi langit hancur, menyebabkan banyak orang panik. Jenderal Naga Pertama terlalu menakutkan. Dia bahkan lebih kuat dari Kin Li Huo. Astaga, dia adalah ahli nomor satu dari ras naga. Ekspresi Sueki berubah drastis, dan Badai Es menyapu tubuhnya. Badai Es Sueki menyapu dirinya, membawanya menjauh dengan cepat untuk menghindari serangan ini. Detik berikutnya, dia menyerang dengan kecepatan kilat. Tiga jarum es melesat maju. Mereka menusuk ke arah kepala Jenderal Naga Pertama. Kemampuan super, jarum ilahi jiwa es. Ketiga jarum dewa ini tidak hanya sangat dingin, tetapi juga dapat menyerang jiwa seseorang. Mereka dapat membekukan jiwa seseorang. Itu sangat mengerikan. Ekspresi Jenderal Naga Pertama berubah bahkan sebelum jarum ilahi jiwa es mencapainya. Dia benar-benar meremehkan wanita ini. Dengan raungan marah, jiwa naga muncul di tubuhnya. Kemudian, dia menepis ketiga jarum ilahi jiwa es itu. Seketika, raut wajahnya berubah muram. Wanita, kamu sedang bermain api. Ledakan. Petir muncul di bawah kakinya saat dia bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan Sueki. Lalu, dia melancarkan pukulan. 10.000 tinju dewa naga. 5.846. Ledakan. Tinju ilahi 10.000 naga sangatlah mengerikan. Ekspresi Sueki berubah drastis. Dia memadatkan perisai es di depannya. Dia menggunakan tubuh ilahi sembilan yin secara maksimal, tetapi dia tetap terpental. Sueki mundur jauh dan memuntahkan setegup darah. Perisai es di depannya telah hancur. Wajahnya menjadi pucat. Kuat sekali. Dia menatap jenderal naga pertama. Sueki juga sangat terkejut. Peri Sueki, sangguan siausian dan yang lainnya menjadi gugup lagi. Apakah Sueki terluka? Burung Phoenix tua, keluarga Ye, dan keluarga Gu juga terkejut. Kekuatan Sueki jelas bagi mereka semua. Mampu mengalahkan Kinli Huo berarti dia sangat menakutkan bahkan di antara sembilan raja mahkota. Meski begitu, dia masih terluka oleh jenderal naga pertama dengan satu pukulan. Seberapa mengerikankah jenderal naga pertama ini? Mungkinkah dia merupakan eksistensi yang tak terkalahkan? Para anggota ras naga tertawa terbahak-bahak saat melihat adegan ini. Tidak ada gunanya. Jenderal naga pertama kita adalah eksistensi yang tidak terkalahkan di bawah Kaisar. Apakah Anda melihatnya? Ini benar-benar tak terkalahkan. Lin Wudimu hanyalah seekor semut di hadapan jenderal naga pertama, seekor cacing yang menyedihkan. Anggota sekte matahari surgawi juga menyaksikannya. Kinli Huo menghirup udara dingin. Sebelumnya, dia menolak menerima perintah jenderal naga pertama. Namun, dia sekarang benar-benar yakin. Kekuatan jenderal naga pertama telah sepenuhnya melampaui kekuatannya. Bahkan jika dia ingin membunuhnya, itu akan sangat mudah. Wanita, apakah kamu akan menyerah sekarang? Jenderal naga pertama menatap Sueki dari atas. Sueki mendengus dingin. Lagi. Dia berdiri dan melepaskan cakar ilahi sembilan yin. Bada yang sangat mengerikan mengembun menjadi cakar misterius. Seolah-olah datangnya dari kedalaman neraka, menyebabkan tubuh orang-orang gemetar. Itu tidak ada gunanya. Jenderal naga pertama melepaskan tinju ilahi sepuluh ribu naga. Dia menghancurkan seluruh cakar ilahi sembilan yin dan berjalan mendekat dengan langkah lebar. Apakah kau ingin aku secara pribadi menekanmu? Baiklah, aku akan membawamu kembali. Tidak lama lagi kau akan benar-benar tunduk padaku. Matanya bersinar dengan cahaya yang sangat dingin. Tidak bagus. Para anggota persatuan ilahi sangat marah. Fu Hongye bergegas bersama yang lain. Mereka ingin menyelamatkan Sueki. Namun, hanya dengan sekali pandang, mereka terlempar dan muntah darah. Mereka terluka parah. Old Phoenix, Fantasy World Ancestor, Savage Wilderness Ancestor, dan yang lainnya turut menyerang. Pada akhirnya, tak satu pun dari mereka yang mampu menahan pukulan jenderal naga pertama. Tubuh mereka terkoyak, sungguh pemandangan yang tragis. Tak berguna, kalian semut tak sebanding denganku. Senyuman muncul di wajah jenderal naga pertama saat dia mengulurkan tangannya untuk menyegel Sueki. Pada saat ini, benih api ilahi misterius di antara alis Sueki mulai berdenyut. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Spanduk tulang putih sembilan yin. Es yang tak terbatas mengembun, tiba-tiba membentuk gunung tulang putih. Cuaca yang tadinya dingin menjadi semakin menakutkan. Seolah-olah gerbang neraka telah terbuka. Retakan. Sueki melambaikan tangannya yang seputih bunga lili, dan spanduk tulang putih sembilan neter yang muncul tiba-tiba hancur berkeping-keping. Kekuatan yang mengerikan dan merusak melanda negeri itu. Tidak baik, aku hanya ingin binasa bersamanya. Yang lainnya mundur dengan panik. Cukup banyak orang yang berubah menjadi abu akibat serangan ini. Orang-orang dari klan Kaisar Agung merasakan rambut mereka berdiri tegak. Sebuah lubang hitam besar muncul di depannya, menelan segalanya. Orang-orang dari klan Gagak Emas berkata, Dasar orang gila. Wanita Lin Woody benar-benar gila. Dia ingin binasa bersamanya. Dia seharusnya mati. Kinli Huo dan yang lainnya menghirup udara dingin. Bahkan mereka yang berasal dari ras naga menjadi gugup. Namun, pada saat ini, suara dingin datang dari lubang hitam di depan mereka. Kau ingin binasa bersamaku. Tapi apa kau pikir kau bisa membunuhku? Wanita bodoh. Di antara langit dan bumi, terdengar ledakan dahsyat. Setelah itu, sebuah tinju menembus zaman kuno dan menghantam lubang hitam. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa General Naga Pertama sedang berdiri di sana. Dia tidak terluka sama sekali. Apa? Dalam menghadapi serangan yang begitu mengerikan, dia sebenarnya tidak mati saat menghadapi kehancuran bersama. General Naga Pertama benar-benar sosok yang tak terkalahkan. Orang-orang dari klan Naga tertawa. Kau lihat itu. Ini adalah sifat tak terkalahkan yang sebenarnya. Sueki juga tidak mati. Dia mundur jauh. Luka-lukanya bahkan lebih serius. Pada saat ini, ada sedikit keterkejutan di matanya. Tidak mungkin. Spanduk tulang putih sembilan yin begitu kuat. Kekuatan penghancurnya cukup untuk membunuh lawan. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Namun, dia tidak terluka sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah dia tak terkalahkan? Tubuhnya mulai gemetar. Pada saat ini, Phoenix tua dan semua orang dari Divine Union putus asa. Paman Tuan Muda, di mana Anda? Sangguan Xiao Xian menatap langit. Di mana Lin Suan? Di kedalaman alam semesta, di dunia pedang. Petir yang memenuhi langit perlahan menghilang dan sesosok tubuh berjalan keluar. Bagus, aku telah menjadi Raja Sembilan Mahkota. Lin Suan sangat gembira. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Sekarang setelah dia menjadi Raja Sembilan Mahkota yang sesungguhnya, kekuatannya telah meningkat lagi. Dia menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Saat dia menoleh, dia melihat Little White, Crimson Dragon, dan Great Dragon Swordsoul masih menyerap. Namun, dari ratusan pembuluh darah naga tingkat tertinggi yang tersisa, tidak banyak. Hanya ada selusin yang tersisa. Lin Suan tidak mengganggu mereka. Sebaliknya, dia berbalik dan mengeluarkan bel transmisi suaranya. Mengapa mereka mencariku? Setelah Lin Suan membukanya dan mendengar pesan itu, wajahnya berubah muram. Sekte Matahari Surgawi dan Jenderal Naga Pertama telah pergi ke Persatuan Ilahi untuk mencarinya. Tidak bagus. Bagaimana mungkin ada bahaya? Berengsek. Sosoknya melesat dan dia meninggalkan dunia pedang. Dia tiba di alam semesta. Kemudian, tatapannya menembus langit dan bumi. Dia meraung ke langit dan merobek alam semesta dengan tangannya, membentuk terowongan spasial. Lalu, dia masuk. Bintang Kaisar tersembunyi, kota kuno. Semua orang putus asa. Jenderal Naga Pertama terlalu kuat. Dia tidak terkalahkan. Sueki juga sama. Matanya penuh dengan tekat. Dia tidak akan tertekan. Dia masih memiliki tubuh sembilan yin dan bisa membakarnya. Sueki menatap Jenderal Ilahi Pertama yang semakin dekat. Beni api suci di antara kedua alisnya hampir mencair. Dia akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Inilah artinya mati bersama. Tidak ada gunanya. Aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Tangan Jenderal Naga Pertama terentang. Ada bayangan naga yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di sekitarnya. Nampaknya ia akan menyelimuti Sueki. Namun, pada saat itu, suara dingin datang dari kehampaan. Jenderal Naga Pertama, apakah kamu ingin mati? Suara ini sangat menakutkan. Begitu muncul, suara itu langsung menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Sepuluh ribu telapak naga yang terkondensasi terhalang dan terhenti di udara. Banyak orang menatap ke langit. Siapa itu? Beraninya dia bersikap begitu berani. Namun, orang-orang dari Divine Union mulai bersorak. Master Aliansi, itu suara Master Aliansi. Master Aliansi telah kembali. Apakah suamiku sudah kembali? Sueki juga tersenyum. Sosoknya melintas dan dia mundur jauh. Dia tahu bahwa dia aman. Suaminya adalah sosok yang tak terkalahkan dalam eksistensinya. Jenderal Naga Pertama tidak menyerang Sueki. Dia menarik tangannya dan melihat sekelilingnya. Oh, Lin Woody, kamu sudah kembali. Baiklah, aku akan membunuhmu sendiri di depan wanitamu. Aku pikir dia akan mengikutiku dengan sukarela. Lima ribu delapan ratus empat puluh tujuh. Semua orang melihat ke atas dan melihat terowongan spasial muncul di langit. Seorang pria yang sangat tampan keluar dari sana. Itu Lin Woody. Itu memang dia. Orang-orang dari keluarga Tirk berseru. Phoenix, leluhur Savage Wilderness, dan yang lainnya juga tersenyum. Hebat, kamu kembali. Kepala Aliansi. Orang-orang dari Divine Union menangis. Mereka terlalu bersemangat. Suami. Sosok Sueki melesat dan dia tiba di samping Lin Suan. Kamu kembali. Hati-hati, dia agak kuat. Tidak apa-apa. Lin Suan mengabaikan Jenderal Naga Pertama dan menatap Sueki. Kamu terluka. Dia mengirimkan gelombang kekuatan ke tubuh Sueki. Ini adalah kekuatan dunia pedang. Luka-luka Sueki pulih dengan cepat. Kemudian, Lin Suan melihat Phoenix tua, leluhur alam liar yang liar, dan leluhur dunia fantasi. Dia juga mengirimkan kekuatan dunia pedang. Hal yang sama terjadi di pihak persatuan ilahi. Mereka semua diselimuti oleh kekuatan Lin Suan. Tubuh mereka pulih dengan cepat. Mereka telah pulih. Sungguh ajaib. Kedua leluhur itu terkejut. Bahkan Phoenix tua pun terkejut. Sejujurnya, dia mampu menjadi Raja Sembilan Mahkota dalam waktu yang singkatkan. Karena bakat dan pengalamannya yang luar biasa. Dia juga mengalami pertemuan yang kebetulan. Akan tetapi, dia menyadari bahwa pertemuan kebetulan itu tidak layak disebutkan di depan Lin Suan. Namun, kekuatan yang digunakan Lin Suan adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Itu terlalu ajaib. Dia benar-benar datang. Ekspresi Qin Li Huo tampak jelek. Dia teringat saat dia dikejar oleh Lin Suan. Oleh karena itu, ekspresinya sangat gelap. Akan tetapi, kedua tetua yang datang bersamanya belum pernah melihatnya sebelumnya. Mereka berjalan keluar dan berkata dengan dingin, Kaulah yang berani membunuh kami. Apakah kau adalah orang kuat dari sekte matahari surgawi? Berlututlah dan terima kematianmu. Beraninya kau berbicara seperti itu padaku. Lin Suan menatap mereka dan mendengus. Bunuh dirimu sendiri. Jika tidak, Anda akan berakhir dalam keadaan menyedihkan. Suaranya membuat semua orang menjadi gila. Sekte matahari surgawi sangat agung dan perkasa. Sekarang, Lin Suan benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Apakah dia bersikap tidak masuk akal dan memandang rendah mereka? Kau sedang merayu kematian. Salah satu dari Raja Sembilan Mahkota langsung menyerbu. Hal bodoh. Lin Suan menunjuk jarinya. Jarinya tampak telah berubah menjadi pedang dewa yang tak tertandingi. Itu menembus kepala musuh. Teriakan memilukan terdengar saat jiwa Raja Sembilan Mahkota hancur. Apa? Mati? Orang-orang dari Sekte Matahari Surgawi semuanya sudah gila. Itu adalah Raja Mahkota Sembilan, bukan kubis yang bisa ditemukan dimanapun. Namun, dia langsung terbunuh oleh lawannya. Sudah sampai tingkat kekuatan manakah bocah nakal ini. Kin Li Huo tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Orang-orang di Bintang Kaisar tersembunyi juga berteriak kaget. Orang-orang dari Ras Raja berkata, Lin Wu diterlalu menakutkan. Mungkinkah dia juga Raja Sembilan Mahkota? Tak terbayangkan. Pemimpin aliansi itu menakjubkan. Anggota Divine Union juga bersorak. Bahkan Sueki pun terkejut. Tubuh Lin Suan mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Aku jadi penasaran, sudah sampai tingkat mana kekuatan suamiku. Setelah Lin Suan langsung membunuh Raja Sembilan Mahkota, tidak ada lagi suka maupun duka. Sebelumnya, dia mampu membunuh Raja Mahkota Sembilan. Namun, kini, kekuatannya tak lagi terbatas pada itu. Meskipun begitu, dia masih sangat marah. Dia menatap Kin Li Huo. Terakhir kali, kamu lari seperti anjing liar. Aku tidak menyangka kamu berani datang lagi. Kalau begitu, kamu bisa masuk neraka. Lin Suan melangkah maju dan menghantamkan telapak tangannya, menyerbu ke arah Kin Li Huo. Kin Li Huo meraung. Namun, dia tidak menyerang. Sebaliknya, dia berbalik dan melarikan diri. Tidak mungkin, kan? Orang-orang dari sekte matahari surgawi tercengang. Kekuatan tetua Kin mereka sangat mengerikan. Tetapi sekarang, dia benar-benar melarikan diri tanpa perlawanan. Ledakan. Namun, dia tidak dapat melarikan diri sama sekali. Dengan satu telapak tangan, tubuhnya terkoyak dan berubah menjadi kabut berdarah. Jiwa Kin Li Huo terbang keluar dengan kuali ilahi apili. Matanya penuh kebencian. Sialan, aku akan bertarung denganmu. Dia kembali dan menyerang jiwa Lin Suan. Huh. Lin Suan mendengus dingin dan kembali menebas dengan pedangnya, menghancurkan Li Fire Divine Cauldron. Jiwa Kin Li Huo juga terbelah dua. Matanya terbuka lebar. Bahkan sampai kematiannya, dia tidak percaya bahwa dia akan dibunuh dengan mudah oleh pihak lain. Mati? Kin Li Huo sudah mati. Semua orang terkejut karenanya. Phoenix tua juga tercengang. Sebelumnya, dia dikalahkan oleh Kin Li Huo. Menurutnya, Kin Li Huo adalah musuh yang sangat kuat. Tapi sekarang, dia dibunuh oleh Lin Suan dengan satu pedang. Sudah sampai tingkat manakah kekuatan Tuan Muda Lin? Dia tidak bisa membayangkan. Lebih tua. Orang-orang dari sekte Matahari Surgawi juga berseru, tetapi tak lama kemudian, mereka menjerit kesakitan. Karena Lin Suan menyerang mereka lagi. Dengan sekejap jubah pemimpinnya, bayangan Yin yang terbang keluar. Ia berubah menjadi kipedang Yin yang dan menyelimuti orang-orang dari sekte Matahari Surgawi. Sialan, lawan saja. Raungan gila terdengar. Orang-orang ini masih ingin melawan. Namun setelah beberapa tebasan, tubuh mereka terkoyak. Mereka ketakutan. Lari. Selama bertahun-tahun, mereka selalu bersikap angkuh dan berkuasa. Orang lain takut kepada mereka, tetapi mereka tidak pernah takut. Namun sekarang, mereka benar-benar merasakan rasa takutnya. Orang ini adalah iblis. Dia tak terkalahkan. Mereka berlarian dengan panik. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang berhasil keluar hidup-hidup. Pada akhirnya, semua orang dari sekte Matahari Surgawi meninggal. Semua ini terjadi dalam sekejap. Setelah membunuh orang-orang ini, Lin Suan tampaknya telah melakukan sesuatu yang tidak penting. Dia menoleh dan menatap Jendral Naga pertama. Orang-orang dari sekte Matahari Surgawi telah meninggal. Berikutnya, akan menjadi klan naga Anda. Orang-orang klan naga menghadapi musuh besar. Jendral Naga pertama tertawa. Nak, kau terlalu gegabuh. Apakah kamu pikir kamu bisa bersaing denganku seperti ini? Sejujurnya, jika aku ingin membunuh orang-orang dari sekte Matahari Surgawi, aku juga dapat membunuh mereka dengan mengangkat tanganku. Kekuatanku bukanlah sesuatu yang dapat kau bayangkan. Jadi, sekuat apapun kamu, kamu bukanlah lawanku. Orang-orang dari klan Kaisar tersentak. Tidak mungkin, Jendral Naga pertama juga bisa membunuh Tetua Kin dan yang lainnya. Itu terlalu mengerikan. Tidak heran Perisueki dikalahkan meskipun dia begitu kuat. Jendral Naga pertama memang orang terkuat di bawah Kaisar Naga. Begitukah? Bagus sekali. Saya baru saja berhasil dan butuh lawan. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Cahaya tajam muncul dari mata Lin Suan. Dia menatap ke arah pihak lain. Jendral Naga pertama juga berjalan mendekat. Keduanya saling menatap. Bada yang menerjang tubuh mereka menyapu daratan, menghancurkan segalanya. Bahkan Raja Sembilan Mahkota terus mundur menghadapi aura mereka. Keduanya terlalu kuat. Ini akan menjadi pertarungan yang sengit. Tidak seorang pun tahu siapa yang akan lebih kuat pada akhirnya. Semua orang menantikannya. Itu pasti Jendral Naga pertama. Selain Kaisar Naga, Jendral Naga kita belum pernah dikalahkan sebelumnya. Benar sekali, Lin Woody itu, siapa dia? Orang-orang klan Naga mencibir. Divine Union berkata, Pemimpin aliansi kita belum pernah dikalahkan sebelumnya. Kali ini, dia juga akan menang. Kedua belah pihak terlibat dalam perdebatan sengit. Namun, kedua orang di langit itu tidak berbicara. Jendral Naga pertama mengerutkan kening. Ia menyadari bahwa ia telah meremehkan lawannya. Dia bisa merasakan aura tajam dari lawannya. Tatapan lawannya terlalu tenang, begitu tenang hingga menakutkan. Mungkinkah dia tidak takut? Dia belum pernah bertemu lawan seperti itu sebelumnya. Siapapun yang pernah bertukar pukulan dengannya sebelumnya, kepercayaan dirinya hancur bahkan tanpa bertarung. Bahkan Qin Li Huo tidak bisa mengangkat kepalanya di depannya. Namun, pemuda ini luar biasa percaya diri. Dia tidak akan membiarkan kepercayaan seperti itu ada. Dia ingin menghancurkan lawannya. Detik berikutnya, dia menyerang. 5.848 Jendral Naga pertama mulai bergerak. Saat dia melancarkan pukulan, bayangan naga yang tak terhitung jumlahnya meraum di langit. Seluruh langit mulai bergejolak hebat. Inikah kekuatan Jendral Naga pertama? Itu sungguh menakutkan. Mengapa saya merasa tidak seorang pun dapat menahannya? Tidak peduli seberapa kuat Lin Woody, dia mungkin tidak akan mampu menahannya. Kesenjangan antara keduanya benar-benar terlalu besar. Orang-orang dari suku naga mencibir. Jendral Naga pertama mereka benar-benar tak terkalahkan. Orang-orang dari Divine Union merasa gugup. Pemimpin Union pasti bisa melakukannya. Phoenix Tua dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam. Jurus pamungkas macam apa yang akan digunakan si kecil ini? Tidak ada yang optimis dengan Lin Suan. Mereka bahkan merasa bahwa Lin Suan pasti akan kalah. Namun, saat menghadapi serangan semacam itu, bibir Lin Suan melengkung membentuk seringai. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Detik berikutnya, cahaya pedang yang mengerikan berkelap-kelip di bawah kakinya. Pada saat yang sama, dia mengangkat jari-jarinya. Ia menyatukan kedua jarinya dan mengubahnya menjadi pedang tajam. Ia lalu menebas ke depan. Pedang penentang surga. Aura pedang dingin yang menggigit berbenturan dengan tinju ilahi 10 ribu naga, menghasilkan suara yang mengguncang bumi. Detik berikutnya, seluruh kepalan tangan itu terbelah menjadi dua. Lin Suan, di sisi lain, segera bergegas mendekat. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan Jendral Naga Pertama. Proses ini begitu cepat sehingga tidak ada seorang pun yang dapat bereaksi tepat waktu. Bahkan Jendral Naga Pertama pun tercengang. Lin Suan mengangkat tangan kirinya dan menamparkan wajah Jendral Naga Pertama. Ledakan. Jendral Naga Pertama terpental dengan jejak telapak tangan di wajahnya. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Apa yang baru saja mereka lihat? Jendral Naga Pertama yang tak tertandingi kekuatannya telah ditampar dengan kejam di wajahnya. Kok bisa itu wajahnya? Dia pasti ceroboh. Orang-orang dari suku naga meraung dengan gila. Jendral Naga Pertama juga marah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Akan tetapi, pada saat ini, telapak tangan ilahi sembilan matahari menamparkan sekali lagi. Dengan bunyi keras, benda itu mendarat di wajahnya lagi. Dua tamparan beruntun mendarat di wajah Jendral Naga Pertama. Wajah Jendral Naga Pertama berubah hitam. Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Apakah ini mimpi? Jendral Naga Pertama begitu kuat, bagaimana mungkin dia ditampar wajahnya? Hahaha, aku tahu itu. Pemimpin aliansi kita adalah yang terkuat. Para anggota persatuan ilahi tertawa terbahak-bahak. Hebat, mereka terlalu bersemangat. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Master Aliansi mereka sungguh mengerikan. Jendral Naga Nomor Satu yang mana? Sombong sekali. Bukankah kamu sedang ditampar di wajah oleh Master Aliansi kita? Benar juga, menurutku sebaiknya kau sebut saja dirimu sendiri sebagai si idiot nomor satu. Segala macam ejekan dan celaan terdengar. Jendral Naga Pertama sangat marah hingga dia muntah darah. Ah! Dia mengangkat kepalanya dan meraung marah. Niat membunuh melonjak dari tubuhnya dan menghancurkan sembilan surga. Namun, dia tidak dapat melukai Lin Suan. Lin Suan berdiri di atasnya. Seolah-olah ada dewa yang sedang melihat mereka. Dia berkata dengan dingin, kekuatanmu hanya begitu-begitu saja. Dia hampir saja bisa menjadi lawanku. Sialan, aku akan membunuhmu. Aku akan membuatmu berharap kau mati saja. Jendral Naga Pertama sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Detik berikutnya, kekuatan dalam tubuhnya meledak sepenuhnya. Ekor naga itu menjulur ke segala arah. Seperti bilah pedang surgawi yang membelah langit dan bumi menjadi dua. Sepuluh ribu tinju dewa naga. Tinjunya berubah menjadi puluhan ribu gunung saat ia dengan kejam menyerang Yefutian. Kali ini, dia benar-benar marah. Setiap serangan adalah gerakan mematikan. Orang-orang di sekitarnya menghirup udara dingin. Mereka mundur satu demi satu. Meskipun Jendral Naga Pertama telah ditampar wajahnya sebelumnya, itu tidak berarti dia lemah. Sekarang, kekuatan yang ditunjukkan oleh Jendral Naga Pertama benar-benar terlalu kuat. Hal ini menyebabkan banyak orang merasa takut. Namun, Lin Suan tidak takut. Dia mengaktifkan teknik pedang penentang surga. Dia juga mengaktifkan teknik pedang Kiankun, menggunakan semua benda sebagai pedang. Aura pedang tajam menutupi langit dan beradu dengan tinju. Setiap serangan mampu membelah tinju itu hingga terpisah. Setelah serangkaian serangan hebat, Lin Suan berdiri di sana dengan tenang. Dia tidak terluka sama sekali. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Hanya ini yang kau punya. Kamu telah mengecewakanku. Jendral Naga Pertama berteriak dingin, kau sedang mencari kematian. Di atas tangan kirinya, Kila tak berujung menyambar ke angkasa. Aura mengerikan menyebar ke segala arah. Ini adalah petir yang dahsyat. Begitu muncul, petir itu mengguncang langit dan bumi. Telapak Naga Guntur. Dengan satu serangan telapak tangan, langit runtuh dan bumi retak. Bahkan para kaisar kuasi pun ketakutan. Kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Selama mereka tersentuh petir seperti itu, mereka akan langsung mati. Kekosongan di sekitar Lin Suan juga terus-menerus hancur. Petir menyelimuti tubuhnya. Tidak bagus. Apakah Lin Woody sanggup menahannya? Lin Suan mendengus dingin. Tubuh ilahinya mekar. Api yang mengerikan membumbung tinggi saat pedang Fata Morgana matahari menyapu daratan. Dia menggunakan fisiknya yang kuat untuk menghancurkan kekosongan dan berjalan keluar. Kemudian, aura pedang membelah gunung dan sungai. Petir yang memenuhi langit pun terbelah. Serangan Lin Suan sangatlah kuat hingga ekstrim. Pada saat ini, dia benar-benar menunjukkan bahwa dia tak terkalahkan. Ledakan. Ledakan. Seluruh langit hancur. Jenderal Naga pertama dipukuli sampai darahnya mendidih. Dia benar-benar tidak menyangka hal itu. Dia akan ditekan oleh pihak lain. Hal ini membuatnya menjadi gila karena marah. Berengsek. Jenderal Naga pertama melambaikan tangannya dan sebuah pagoda terbang keluar. Pagoda itu berkibar dengan kilatan petir yang menakutkan. Itu membuat langit berguncang. Ini adalah senjatanya, yang dikenal sebagai Pagoda Naga Petir. Delapan Naga Guntur memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya. Tubuhnya yang besar memenuhi kekosongan, seolah-olah dia adalah Dewa Iblis yang telah ada sejak zaman kuno. Sambil meraung, Naga Petir itu menyerbu ke depan, dipenuhi dengan kekuatan hukum tertinggi. Lin Suan mendengus dingin. Dia mengeluarkan pedang pembunuh abadi dan melepaskan cahaya pedang dingin yang menggigit. Pedang panjang itu berubah menjadi pedang dewa sepanjang seratus meter dan menebas ke depan. Terdengar suara yang memekakkan telinga. Keduanya bertabrakan lagi. Aura pedang dingin yang menggigit langsung menembus tubuh Naga Guntur. Cahaya pedang yang menakutkan itu berubah menjadi keabadian antara langit dan bumi. Bagaimana mungkin? Murid-murid jenderal Naga pertama mengecil karena tak percaya. Serangannya dengan mudah dipatahkan oleh pihak lawan. Bukan hanya itu saja, niat membunuh di pedang perang itu pun mengalir ke arahnya. Dia tidak punya pilihan selain menghindar dengan cepat. Akan tetapi, meski begitu, masih ada untayan aura pedang yang menembus tubuhnya. Wajahnya langsung pucat. Dia mengeluarkan suara gemuruh yang gila. Rasa sakitnya hampir membuatnya gila. Sudah berapa tahun berlalu, dia tidak pernah terluka. Pagoda Naga Petir miliknya sangat kuat. Namun sekarang, dia telah dilukai oleh seorang pemuda. Itu tak tertahankan. Orang-orang di sekelilingnya semuanya menjadi gila. Apakah ini kekuatan Lin Woody? Dia sungguh terlalu kuat. Beberapa orang yang belum pernah melihat Lin Woody sebelumnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Ini adalah sifat tak terkalahkan yang sebenarnya. Bahkan saat berhadapan dengan Jenderal Naga pertama yang sangat kuat, dia masih unggul. Orang-orang dari suku Naga menggelengkan kepala mereka dengan panik. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Orang-orang dari Divine Union bersorak. Pemimpin aliansi kita hebat. Maju terus pemimpin aliansi. Phoenix Tua terkejut. Dia memang seorang jenius yang hebat. Tidak heran dia bisa menyapu delapan kehancuran. Tampaknya dia memiliki peluang besar untuk menjadi kaisar di masa depan. Di kejauhan, Sueki menyaksikan kejadian ini. Bibirnya melengkung membentuk senyum yang indah. Dia bagaikan bunga teratai salju yang mekar di gunung es. Dia berkata, Sudah kuduga. Suamiku adalah yang terbaik. 5.849. Bagus, bagus, bagus. Jenderal Naga pertama sangat marah hingga dia tertawa dan berkata baik tiga kali berturut-turut. Dia berkata dengan dingin, Sepertinya aku telah meremehkanmu. Aku tidak menyangka kau mempunyai kekuatan sebesar itu di usia semudah itu. Namun, Anda juga meremehkan saya. Saya tidak akan menyerah. Aku punya seperangkat teknik pedang yang diberikan langsung oleh kaisar naga kepadaku. Saya jarang menggunakannya. Itu karena tak seorang pun dapat memaksaku menggunakan teknik pedang ini. Namun, saya akan membuat pengecualian untuk Anda hari ini. Kamu seharusnya bangga bahwa kamu akan mati di bawah teknik pedang ini. Mengikuti kata-kata Jenderal Naga pertama, niat dingin yang mengerikan memenuhi tempat itu. Telapak tangannya terus membentuk segel tangan dan pecahan energi abadi dan hukum nomologi dengan cepat memenuhi area tersebut. Tiba-tiba, kekosongan itu terbelah dan naga sungguhan muncul satu demi satu, meraung ke langit. Naga sungguhan ini berukuran sangat kecil. Namun, mereka menelan langit dan bumi dan tumbuh dengan cepat. Kemudian, bilah tajam muncul di punggung naga sejati. 10.000 pedang naga memotong. Jenderal Naga pertama meraung. Di langit, 10.000 bilah naga berkelap-kelip. Setiap bilah pedang dapat membunuh Raja Sembilan Mahkota. Ketika orang-orang di sekitar melihat kejadian ini, mereka semua menghirup udara dingin. Ya Tuhan, dia benar-benar punya kartu truf seperti itu. Bukankah ini terlalu sulit dipercaya? Ini adalah teknik pamungkas orang kaisar yang diajarkan langsung oleh kaisar naga kepadanya. Ketika dilepaskan olehnya, itu benar-benar mengerikan hingga ekstrim. Dia memang jenderal naga pertama. Fondasinya sangat dalam. Bahkan lebih banyak orang menjadi puas diri lagi. Orang-orang di persatuan ilahi juga merasa khawatir. Namun, sangguhan siausian berkata, Jangan khawatir. Kartu truf paman bela diri kecil bukanlah sesuatu yang dapat mereka bayangkan. Lin Suan berdiri di langit dan merasakan aura pedang yang mengerikan di sekelilingnya. Ia menarik nafas dalam-dalam dan berpikir, Ini menarik. Baru sekarang kau bisa membuat darahku mendidih. Teknik pedangmu sangat kuat. Namun, kau juga harus mencoba teknik pedangku. Pedang pembunuh abadi di tangan Lin Suan memancarkan cahaya yang sangat dingin. Kemudian, segala sesuatu di dunia berubah menjadi ki pedang dan mengepung area tersebut. Lin Suan berdiri di tengah pedang kiangun. Dia bagaikan dewa pedang saat dia menebas ke depan dengan pedang pembunuh abadi. Lin Suan adalah pemilik roh pedang naga agung. Dia adalah penerus pedang naga agung dan memiliki aura yang sangat tajam. Adapun pedang pembunuh surgawi, pedang itu pernah membunuh seorang kaisar agung dan mengandung aura pembunuh yang tak tertandingi. Pada saat ini, ketika Lin Suan menggunakannya, itu benar-benar sangat mengerikan. Begitu pedang ini muncul, ia menekan teknik pedang yang memenuhi langit. Orang-orang di sekitar begitu ketakutan hingga mereka hampir berlutut di tanah. Ilmu pedang orang ini ternyata sangat kuat. Ya Tuhan, apakah dia reinkarnasi dari dewa pedang? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Wajah jenderal naga pertama berubah muram lagi. Awalnya dia mengira bahwa dengan menggunakan pedang 10 ribu naga, dia akan mampu membalikkan keadaan. Tetapi sekarang, ia menyadari bahwa hal itu mungkin tidak terjadi. Alasannya adalah karena teknik pedang lawannya terlalu mengerikan. Hal itu menyebabkan cahaya pedang 10 ribu naga miliknya meredup. Kekuatan lawannya benar-benar melampaui imajinasinya. Sungguh tidak terbayangkan. Apakah dia akan dikalahkan kali ini? Mustahil. Dia mengepalkan tinjunya. Dengan raungan yang keras, jenderal naga pertama mengambil inisiatif untuk menyerang. Cahaya pedang yang memenuhi langit semuanya menebas. Teknik pedang dingin yang menggigit itu menyelimuti Lin Suan. Kekuatan pedang itu cukup untuk menghancurkan segalanya. Tubuh ilahi sembilan yang Lin Suan memancarkan cahaya yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, aura pedang keluar dari tubuhnya satu demi satu. Aura pedang itu berputar-putar dan membentuk lautan pedang yang menyapu. Dentang, dentang, dentang. Suara-suara memekatkan telinga terdengar. Kidan darah semua orang bergejolak. Beberapa kaisar semubahkan tubuhnya terbelah. Wajah mereka dipenuhi kengerian. Terlalu kuat. Hanya sisa kekuatan energi ini yang tampaknya mampu membunuh mereka. Lin Suan meraung. Dia memegang pedang dengan kedua tangan dan menebas. Seolah-olah langit terbelah. Cahaya pedang yang memenuhi langit tertekuk. Itulah cahaya pedang yang berubah menjadi naga sejati. Ia terus melolong kesakitan sebelum terbelah menjadi dua. Pedang ini tampaknya mampu membelah langit dan bumi. Pedang itu langsung menebas ke arah jenderal naga pertama. Pupil mata jenderal naga pertama mengecil. Dia melambaikan tangannya dan mengubahnya menjadi dua pedang tak tertandingi yang menghalangi di depannya. Dengan bunyi dentang, tubuhnya tenggelam. Kekosongan di bawah kakinya berubah menjadi ribuan lubang hitam. Pedang yang mengerikan. Kali ini, ekspresi jenderal naga pertama sangat jelek. Lengannya gemetar. Sepertinya dia tidak sanggup menahannya lagi. Sialan, blokir itu untukku. Dia meraung dengan marah dan menuangkan semua hukum garis keturunan dalam tubuhnya ke kedua lengannya. Kedua lengannya tampaknya telah berubah menjadi pedang surgawi yang hendak menghancurkan ki pedang pihak lain. Namun, Lin Suan meraung. Jiwa pedang naga agung di tubuhnya meraung. Kekuatan teknik pedang meletus lagi. Ledakan. Ah! Terdengar teriakan mengerikan dan suara tulang patah. Kedua lengan jenderal naga pertama terpotong. Dia sama sekali tidak dapat menahan kekuatan ini. Bukan hanya itu saja, teknik pedang itu juga telah membelah tubuhnya, meninggalkan bekas luka. Dia terlempar. Darahnya mewarnai langit menjadi merah. Jenderal naga pertama terluka. Langit pun ikut melayang. Seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Apakah dia akan dikalahkan? Ketika pikiran ini keluar, jantung semua orang berdebar kencang. Tidak. Orang-orang dari ras naga menangis. Jenderal naga pertama mereka adalah orang terkuat di bawah Kaisar Naga. Dia adalah ahli super di antara sembilan Raja Mahkota. Tapi sekarang, dia terluka. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketakutan yang mendalam tampak di mata mereka. Mereka merasa seperti langit akan runtuh. Hahaha, pemimpin aliansi memang perkasa. Jenderal naga pertama yang mana? Dia bukan apa-apa di hadapan pemimpin aliansi kita. Nalan liang dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Orang-orang dari Divine Union terlalu bersemangat. Apakah kamu melihatnya? Ini adalah pemimpin aliansi mereka, tak tertandingi. Orang-orang dari bintang Kaisar tersembunyi juga terkejut. Inikah kejeniusan bintang Kaisar tersembunyi? Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Siapakah yang mengatakan bahwa deity ground itu tinggi dan perkasa? Bintang Kaisar tersembunyi juga dapat menghasilkan para jenius luar biasa. Lin Woody adalah idola mereka. Jika dia bisa, mereka pun bisa. Mereka tidak ingin menjadi rendah diri. Mereka semua bersemangat. Lin Xuan telah menjadi panutan mereka. Lin Xuan telah mengalahkan para ahli deity ground. Lin Xuan telah membuktikan bahwa meskipun dia bukan dari tanah dewa, lalu kenapa? Dia masih bisa menantang surga. Lin Xuan melihat ke depan dan bertanya, bagaimana rasanya kalah. Berengsek, tubuh jenderal naga pertama bergetar. Wajahnya sangat pucat. Apakah Lin Xuan mengejeknya? Namun, dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Sial, dia memang pantas mati. Lin Xuan melangkah maju. Mengapa kamu tidak mengatakan apapun? Jangan bilang Anda belum mengalaminya. Kemudian aku akan membiarkanmu mengalaminya lagi. Aura pedang tajam muncul di tangannya lagi, menyebabkan pupil jenderal naga pertama mengecil. Orang-orang dari ras naga juga menjadi gila. Beraninya kau menyerang. Sialan, tersesatlah. Ras naga bukanlah sesuatu yang bisa kau provokasi. Namun, itu sia-sia. Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan langkah Lin Xuan. Sudah cukup. Kau bisa berhenti. Anda telah memenangkan pertempuran ini. Tidak perlu menyerang lagi. Pada saat itu, terdengar suara dingin. Semua orang terkejut dan menoleh ke arah sumber suara. Bahkan Lin Xuan menyipitkan matanya. Mereka melihat bahwa orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua. Orang tua ini tinggi dan memiliki kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Itulah hukum Primal Chaos. Dia adalah anggota suku Primal Chaos. Selain itu, dia adalah leluhur suku Primal Chaos. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang di sekitarnya semuanya tercengang. Bukankah suku Primal Chaos juga merupakan anggota alam semesta? Mengapa dia berbicara mewakili orang-orang di deity ground? 5850 Kaisar semu Primal Chaos. Lin Xuan mengerutkan alisnya erat-erat. Dia ingat bahwa orang ini pernah menyerangnya sebelumnya. Setelah itu, dia dibawa pergi oleh Tuan Jiu-Jiu dan dikalahkan. Namun, Tuan Jiu-Jiu tidak membunuhnya. Dia tidak menyangka dia akan melompat keluar sekarang. Apakah Anda berbicara mewakilinya? Lin Xuan bertanya dengan dingin. Nak, aku seniormu. Bagaimana bisa kau berbicara seperti ini kepada seniormu? Kaisar Kuasi Primal Chaos merasa kesal. Dia berjalan keluar dan berkata, Kamu menang, tapi kamu tidak bisa membunuhnya. Dia adalah jenderal naga tertinggi dari ras naga dan memiliki status yang luar biasa. Terlebih lagi, dia bekerja sama dengan Paramita. Kamu telah membunuh orang-orang dari sekte matahari surgawi. Sekarang kamu ingin membunuh jenderal naga teratas dan membuat marah Paramita. Paramita tidak akan membiarkanmu lolos. Kau bahkan bisa melibatkan kami. Banyak orang mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu. Nalan Liang berlari keluar dan berkata dengan dingin, Orang tua, kamu terlalu tidak tahu malu. Orang tua, kau terlalu tidak tahu malu. Iya. Kau bahkan melibatkan dirimu sendiri. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa ketika dia menyapu tempat itu? Mengapa kamu tidak berdiri dan berbicara membela kami ketika persatuan ilahi hendak dihancurkan? Sekarang kau berbicara untuk kami. Apakah kau anjing Paramita? Apa katamu? Kaisar Primal Chaos sangat marah. Ia melangkah maju dan menggabungkan niat membunuhnya dengan kekuatan Primal Chaos miliknya. Namun, benda itu terpotong oleh pedang Lin Suan. Lin Suan menatapnya dan berkata dengan dingin, Pertama, kamu bukan seniorku. Anda tidak memenuhi syarat. Kedua, ini masalah antara aku dan Ras Naga. Apa hubungannya denganmu? Apakah aku harus mendengarkanmu? Entah aku membunuhnya atau tidak. Ketiga, siapapun yang menghentikanku akan mati. Kemudian, dia berbalik dan menebas ke depan. Kaisar Kuasi Primal Chaos sangat ketakutan sehingga dia berguling ke samping dan menghindarinya. Keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Ia begitu marah hingga gemetar. Aku akan melakukannya jika kau berani. Lin Suan menamparnya dan mengirimnya terbang. Saya tidak tahu bagaimana Anda menjadi juara delapan mahkota. Namun, dengan kekuatanmu itu, kamu tidak layak untuk bersikap sombong di hadapanku. Brengsek! Kaisar Kuasi Primal Chaos menjadi gila. Alasan mengapa kekuatannya meningkat pesat adalah karena dia telah bergabung dengan Tanah Dewa. Dia telah menjadi bawahan orang lain, dan orang itu telah memberinya ramuan dan obat-obatan ajaib. Itulah sebabnya dia mampu meningkatkan kekuatannya begitu cepat. Itulah sebabnya dia berbicara mewakili Tanah Surgawi dan Paramita. Itu karena dia sudah menjadi salah satu dari mereka. Dia berjuang untuk berdiri, menggertakkan giginya dan berkata, Lin Woody, aku tahu kamu kuat. Namun, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu tidak bisa lebih kuat dari Higan. Jika Anda melawan orang lain, cepat atau lambat Anda akan sial. Anda bahkan bisa melibatkan seluruh alam semesta. Apakah Anda ingin melihat jutaan makhluk hidup terkubur bersama Anda? Dia tidak tahu apa itu kematian. Lin Suan berkata dengan dingin. Dengan tebasan pedangnya, dia membelah Chaos Kuaso Emperor menjadi dua. Kaisar Kuasi Primal Chaos menjerit mengerikan sambil matanya terbelalak. Dia benar-benar terbunuh dalam sekejap oleh pihak lain. Pihak lain benar-benar berani membunuhnya. Dia dipenuhi kebencian. Dua bagian mayat itu jatuh ke tanah. Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Lin Woody ini terlalu tegas dalam membunuh. Untuk sesaat, tidak seorang pun berani melangkah maju. Lin Suan berkata dengan dingin. Paramita sangat ambisius. Apa yang ingin mereka lakukan tidak akan berhenti hanya karena aku tidak melakukannya. Jadi, janganlah terlalu naif untuk memiliki harapan seperti itu. Apakah Anda akan berpihak pada Paramita? Itu urusanmu. Aku tak peduli. Namun, saya dapat memberitahu Anda bahwa Paramita dan saya adalah musuh. Jika kau berpihak pada Paramita, kau akan menjadi musuhku. Ketika berhadapan dengan musuh, saya akan selalu bersikap kejam dan tidak kenal ampun. Jadi, pikirkan baik-baik. Adapun Kaisar Semu Chaos, dia seharusnya sudah meninggal sejak lama. Akan tetapi, saat itu tuanku, Tuan Alkohol, tidak membunuhnya demi dunia. Karena jika dia menjadi Kaisar Semu, dia akan mempunyai harapan untuk melawan Paramita. Jadi, dialah benih harapan. Dia tidak membunuhnya. Akan tetapi, sekarang setelah ia berpihak pada Paramita, ia tak lagi menjadi harapan. Hari ini, aku akan mengirimnya ke neraka. Suara Lin Suan mengejutkan semua orang. Tampaknya dia benar-benar akan bertarung melawan Paramita sampai akhir. Jenderal Naga pertama mendengus. Kau, Anda tidak memenuhi syarat untuk melawan Paramita. Paramita itu agung dan perkasa. Di sana ada lebih dari satu Kaisar Agung. Apa yang harus Anda lawan? Kulit kepala semua orang mati rasa. Ternyata ada kehidupan yang begitu mengerikan di dunia ini. Memiliki banyak Kaisar Agung. Bukankah ini di atas klan Kaisar? Bahkan, dia lebih kuat dari orang lain. Seperti inilah sosok penguasa tertinggi yang sejati. Lin Suan menoleh dan menatap Jenderal Naga pertama. Bukan urusanmu untuk memutuskan apakah aku memenuhi syarat atau tidak. Akan tetapi, saya dapat memberitahu Anda sekarang bahwa Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi Jenderal Naga pertama. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi Naga. Omong kosong. Garis keturunanku sangat kuat. Selain Kaisar Naga, itu aku. Mengapa saya tidak memenuhi syarat? Lin Suan mendengus. Karena kamu mengikuti Long Xiao Tian, bukankah dia memberitahumu? Klan Naga tidak akan pernah menyerah. Penguasa Naga dari Klan Naga, Raja Sepuluh Mahkota, ditekan dan dibunuh oleh Paramita. Sekarang, kau telah berpihak pada musuh leluhur. Apakah kau layak disebut Naga? Anda, upil mata Jenderal Naga pertama mengecil. Mereka dari Klan Naga juga tercengang. Mereka segera mendongak. Apa? Benarkah hal seperti itu ada? Raja Naga mereka dibunuh oleh Paramita. Mustahil. Mereka semua gila. Bagaimana kamu tahu? Jenderal Naga pertama terkejut. Dia berteriak. Siapa kau? Para Master Klan Naga lainnya juga berteriak. Nak, jangan pikir kau bisa menipu kami hanya dengan beberapa cerita. Kami bukan orang bodoh. Ratu Naga adalah rekan Daolong Xiao Tian. Karena dia berpihak pada Paramita, itu berarti Paramita belum membunuh satu pun Master Klan Naga. Lin Xuan mendengar ini dan tertawa. Apakah kamu berbicara tentang Long Yu? Dia mampu hidup sampai sekarang hanya karena dia adalah wanita Long Xiao Tian. Kalau tidak, dia pasti sudah mati seratus kali. Wanita ini tidak layak memimpin Klan Naga. Saya menghormati Long Xiao Tian. Dia seorang pria. Namun, setelah Long Xiao Tian, Klan Naga benar-benar menurun. Sekarang, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Musuh Klan Naga adalah Paramita. Sekarang setelah kau mengakui pencuri itu sebagai ayahmu, jangan salahkan aku karena membersihkanmu. Lin Xuan mengepalkan pedang pembunuh abadi dan melangkah maju dengan penuh pembunuhan. Pergi. Ekspresi Jendral Naga pertama berubah. Dia berbalik untuk pergi. Kali ini, dia terlalu ceroboh. Ketika dia kembali, dia akan mengumpulkan Jendral Naga lainnya dan berkumpul bersama. Dia harus membalas dendam untuk ini. Lin Xuan mendengus. Apakah aku bilang kau boleh pergi? Pedang pembunuh abadi menebas, membawa badai, kilat, dan guntur. Pedang itu langsung membelah kehampaan. Jendral Naga pertama melemparkan sebuah pagoda. Namun, pagoda itu terpental. Jendral Naga pertama juga terlempar. Lin Xuan menyerang dengan agresif. Teknik pedang penentang surga, teknik pedang penentang surga, tinju penentang surga, dan semua jenis teknik yang mengerikan. Pedang Ki menyerbu dengan liar. Jendral Naga pertama dipukuli hingga ia terpaksa mundur. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia tidak dapat melakukannya sama sekali. Tak lama kemudian, salah satu lengannya terputus. Setelah beberapa saat, tubuhnya tertusuk dan dipaku ke dalam kehampaan. Dia meraung ke langit, sungguh memalukan. Dia benar-benar dipukuli. Dia tidak tahan. Dia meraung, dan darah naga di tubuhnya mulai terbakar. Dia ingin berjuang untuk hidupnya. Namun, Lin Xuan dengan tegas mengeluarkan roh pedang naga dan menggabungkannya dengan pedang pembunuh abadi. Sudah berakhir. Pedang itu menebas ke bawah. Terima kasih telah menonton.